Jatempur Israel dilaporkan telah menggempur pinggiran selatan Beirut pada Rabu 16 Oktober 2024 pagi. Meski begitu, sampai berita ini diturunkan masih belum diketahui jelas berapa jumlah korban atas serangan Israel tersebut. Namun dampak dari serangan Israel langsung memunculkan kepulan asap di kawasan yang kabarnya padat penduduk tersebut. Ironisnya, serangan Israel ini terjadi sehari setelah Perdana Menteri Sementara Lebanon, Najib Mikati, mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah memberikan jaminan Israel akan mengurangi serangannya di ibu kota Lebanon. Di lain sisi, Israel mengeklaim pihaknya menyerang aset-aset Hezbollah di pinggiran kota Lebanon yang menjadi lokasi markas kelompok tersebut. Sebelum serangan terjadi, militer Israel memposting peringatan evakuasi melalui media sosial X dan mengatakan mereka akan menargetkan sebuah bangunan di lingkungan Hared Hred. Seorang fotografi media AS yang menyaksikan kejadian itu mengatakan ada tiga serangan yang menghantam daerah tersebut. Serangan tersebut pertama kali terekam kurang dari satu jam setelah pemberitahuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!